Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal 6. Perhatikanlah sedekahmu, supaya jangan melakukannya di hadapan manusia sehingga dilihat oleh mereka, dan jika tidak, kamu tidak memperoleh pahala di hadapan Bapamu yang di surga. Oleh karena itu, ketika engkau memberi sedekah, janganlah engkau menganangkannya di hadapanmu, sebagaimana yang orang-orang munafik lakukan di dalam sinagoga-sinagoga dan di jalan-jalan agar mereka dimuliakan oleh manusia, sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka telah menerima pahalanya. Namun engkau, selagi memberi sedekah, jangan biarkan tangan kirimu mengetahui apa yang tangan kananmu lakukan, sehingga sedekahmu itu ada dalam ketersembunyian, dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, dia sendiri akan membalas kepadamu dalam keterbukaan. Dan ketika engkau berdoa, janganlah menjadi seperti orang-orang munafik, karena mereka suka berdoa dengan berdiri di dalam sinagoga-sinagoga dan di sudut-sudut jalan raya, sehingga mereka terlihat oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa mereka telah menerima pahalanya. Dan engkau, ketika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, dan tutuplah pintumu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada dalam ketersembunyian, dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, dia akan menjawab engkau dalam keterbukaan. Dan ketika berdoa, janganlah bertele-tele seperti bangsa-bangsa lain, karena mereka menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata mereka, mereka akan didengarkan. Sebab itu, janganlah menjadi sama dengan mereka, karena Bapamu mengetahui hal-hal yang kamu perlukan, sebelum kamu meminta kepadanya. Oleh karena itu, hendaklah kamu berdoa demikian. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga, juga di atas bumi. Berikanlah kepada kami hari ini, roti kami sehari-hari. Dan ampunkanlah kepada kami utang-utang kami, seperti kami juga mengampunkannya kepada para pengutang kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena punya mulah kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Sebab, jika kepada manusia kamu mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapak surgawimu pun akan mengampunkan kepadamu. Namun, jika kepada manusia kamu tidak bisa mengampunkan kesalahan-kesalahan mereka, Bapamu pun tidak akan mengampunkan kesalahan-kesalahanmu. Dan ketika kamu berpuasa, Janganlah menjadi seperti orang-orang munafik yang muram, karena mereka mengubah air mukanya, sehingga mereka terlihat sedang berpuasa oleh manusia. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bahwa mereka sedang menerima pahalanya. Namun engkau, selagi berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah wajahmu, sehingga engkau tidak terlihat sedang berpuasa oleh banyak orang, kecuali oleh Bapamu yang ada dalam ketersembunyian. Dan Bapamu yang melihat dalam ketersembunyian, dia akan membalas kepadamu dalam keterbukaan. Janganlah menimbun bagimu harta di bumi, tempat ngengat dan karat merusak, dan tempat pencuri membobol dan mencuri. Namun, kumpulkanlah bagimu harta di surga, tempat baik ngengat maupun karat tidak merusak, dan tempat pencuri tidak membobol maupun mencuri. Karena di tempat hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Karena itu, jika matamu itu baik, maka seluruh tubuhmu akan menjadi terang. Tetapi jika matamu itu jahat, maka seluruh tubuhmu akan menjadi gelap. Jadi, jika terang yang ada di dalam dirimu menjadi gelap, alangkah pekatnya kegelapan itu. Tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada dua Tuhan, karena dia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Atau ia akan mematuhi yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan mamon. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah khawatir dengan jiwamu, apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum. Atau dengan tubuhmu, apa yang akan kamu pakai. Bukankah jiwa itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? Amatilah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak pula menuai, bahkan tidak mengumpulkan ke dalam lumbung. Bapak surgawimu memelihara mereka juga. Bukankah kamu lebih bernilai dari mereka? Dan siapakah dari antaramu yang dengan khawatir sanggup menambah satu hasta pada usianya? Dan tentang pakaian, mengapa kamu khawatir? Perhatikanlah bunga bakung di padang, bagaimana mereka tumbuh. Mereka tidak berjerih lelah, bahkan tidak memintal. Tetapi aku berkata kepadamu, bahwa Salomo pun, dalam segala kemuliaannya, tidak berbusana seperti salah satu dari mereka. Namun, jika rumput di ladang yang ada hari ini dan esok dilemparkan ke dalam perapian, Allah mendadani-nya sedemikian rupa. Bukankah kamu lebih lagi, hai yang kurang iman? Sebab itu, janganlah khawatir dengan berkata, apakah yang akan kami makan? Atau apakah yang akan kami minum? Atau apakah yang akan kami pakai? Karena bangsa-bangsa lain mengejar semua ini. Sebab Bapak Surgawimu mengetahui bahwa kamu membutuhkan semua ini. Namun, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan semua ini akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu, janganlah khawatir akan hari esok. Sebab hari esok akan mengkhawatirkan urusannya sendiri. Dalam suatu hari, cukuplah keburukannya.